Kalau kamu mau di coaching, yakin kamu yang bodoh pasti pintar. Kamu yang gak bisa pasti bisa. Kamu yang gak excellent pasti excellent. Ketiga, bagaimana kita bisa mendapat kenikman? Jangan berhenti belajar. Jangan berhenti membaca. Jangan berhenti untuk di training. Jangan berhenti untuk ditegur. Kenapa? Karena yang menarik hikmat ada di mana-mana guys. Lu sebetulnya gak usah sampai patah arang ataupun kehilangan akak. Karena hikmat ada di mana-mana guys. Amsal 1.20-21. Hikmat berseru nyaring di mana? Jalan-jalan. Dan di mana? Lapangan-lapangan. Yang memperdengarkan suara ya. Di atas mana? Tembok-tembok dia berseru-seru. Di depan pintu-pintu gerbang kota yang mengucapkan kata-katanya. Itu yang nulis Salomo di abad 6 sebelum masehi. Tapi seandainya Salomo sekarang hidup di zaman now. Maka saya akan ngomong begini. Kasih tulisan Salomo begini. Oke. Amsal 1.20-21. Di abad 21. Oke. Hikmat berseru nyaring di Instagram dan TikTok. Di Alkitab ia memperdengarkan suaranya. Di Youtube ia berseru-seru. Di webinar Zoom. Ia mengucapkan kata-katanya. Wuhuuu guys. Hikmatnya di mana-mana. Kenapa kamu bingung? Kenapa kamu menyerah? Kenapa kamu mau bunuh diri? Kenapa kamu habis akal? Buka mata. Maka pastikan kamu ikut follow orang-orang yang full of wisdom. Kamu ikut komsel. Yang di mana bisa mendampingi kamu. Kamu ikut webinar, seminar. Yang bisa mengupgrade adding value dalam hidup selamu. Kenapa kamu pusing? Kunci disini. Amsal 12.15. Jalan orang bodoh lurus dalam alapan sendiri. Tetapi siapa mendengarkan nasihat? Ia bijak. Jadi orang ini belum bijak. Orang ini goblok. Orang ini bodoh. Tapi karena dia dengeri nasihat. Ia jadi bi. Nasihat disini. Adalah orang yang mau di coaching. Kalau kamu mau di coaching. Yakin kamu yang bodoh pasti bintang. Kamu yang gak bisa pasti bisa. Kamu yang gak excellent pasti excellent. Impact Community Indonesia mengadakan 4 kali ibadah on-site setiap hari minggu. Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di Moy Mall of Indonesia Kelapa Gading Lantai P3. Ibadah pertama hingga ibadah ketiga disertai ibadah anak dan ibadah rakyat. Pastikan kehadiran Anda.